Beliau katakan, tidaklah kalian memperbanyak baca salawat kepada Nabi Muhammad. Wayukdir. Wayukdir. Perbanyak. Bukan diperintahkan salawat. Tidaklah kalian memperbanyak. Makanya kalau di dalam Al-Quran, Inna Allah wa malaikat tahu yusuluna ala Nabi. Kenapa pakai felun mubare? Kenapa pakai felun mubare? Dikarenakan kalimat ini lil istiqbal. Artinya sedang. Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak berhenti. Makanya di hadis-hadis lain, Akdiru salat ala Nabi. Perbanyaklah kalian bersolawat kepada Nabi. Di semua tempat, semua kondisi, dalam keadaan apapun, jangan lepaskan mulut kalian. Solawat sama Nabi. Sampai sahabat itu memenuhi waktunya 24 jam untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad. Muhammad SAW. Sehingga Nabi mengatakan, kalau engkau bersolawat kepada aku, 24 jam kamu selalu bersolawat, apa kata Nabi? Allah akan penuhi segala hajat-hajatmu, dan Allah akan ampuni segala dosa-dosa. Masya Allah. Jadi kalau kepingin hajat kita digaburkan sama Allah, Bu, Pak, selawat yang banyak. Selawat yang banyak. Karena ini sesuatu yang mujarrab, kata ulama. Ini sesuatu yang sudah teruji. Teruji dan terbukti. Kalau kalian istiqamah, mudawamah, terus-menerus, tidak pernah berhenti, selawat, dimanapun kalian berada, dimanapun kalian ada, selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kendisan ini selawat, hajat kita akan dipenuhi, dimudahkan sama Allah Ta'ala. Dimudahkan sama Allah Ta'ala. Subhanallah. Saya banyak merasakan-merasakan seperti itu. Ya Allah, luar biasa. Selawat ini luar biasa. Nanti kalau kita sudah diberikan sama Allah Ta'ala, segala kebutuhan kita, segala keinginan kita, oh, makin bertambah selawat. Tidak berhenti. Tidak cukup dengan seribu. Makanya para ulama-ulama dahulu itu, kalau selawat itu sehari 25 ribu kali. Nikmat, sudah tidak mau melepasin selawat. Daripada dia ngobrol, kesana kemari, ngalor, ngidul, tidak ada manfaatnya. Kita ini kalau ngobrol, kuat selawatan. Masya Allah. Ngobrol, kuat, selawatan. Kalau tidak gitu, diam. Jangan diam. Jangan biarkan mulut ini diam. Ketika kita diam, jangan diam. Gerakan mulut ini kepada selawat, kepada Nabi Muhammad. Apa saja si rohnya, apa saja kalimatnya terserah. Mau yang kita baca, selawat Jibril, selawat Allah Allah Muhammad. Yang penting, mulut ini jangan diam. Bengom, selawat Allah Allah Muhammad, selawat Allah Allah Muhammad, selawat Allah Allah Allah. Orang lihat, ini ngomong sendiri, biarin dah. Dianggap ngomong sendiri, biarin dah, biarin dah, biarin dah begitu. Kita kalau mau ngurusin orang, kita nggak ada habisnya. Kita kalau mau ngurusin orang, nggak ada urusannya. selawat ini bu, walaupun niatnya nggak beres, sering saya ulang-ulang, selawat ini walaupun niatnya nggak beres, tetap mendapatkan pahala dari Allah Allah. Niatnya nggak beres. Habib, saya selawatnya, supaya saya dipuji, bahwa saya adalah orang ahli selawat. Nggak apa-apa. Tetap mendapatkan pahala dari Allah. Kenapa? Karena kita berselawat kepada kekasihnya Nabi Muhammad. Jadi selawat ibu bapak sekalian, jangan pernah tinggalkan terus, baca selawat dimanapun kita berada, nanti kita akan merasakan. Kita akan merasakan hidup ini nekmat, enak. Habib, saya banyak selawat, tapi banyak musibah, banyak masalah, banyak problem. Justu problem tersebut, akan diberikan jalan keluar lewat selawat. Jadi jangan dianggap kalau baca selawat, kemudian nggak punya masalah. Punya masalah, tapi diberikan kekuatan sama Allah Ta'ala. Diberikan kemampuan sama Allah Ta'ala. Segala bentuk kesulitan, diberikan solusi, diberikan jalan keluar sama Allah Ta'ala. Kenapa? Selawat yang istiqomah. Selawat itu dunia akhirat bahagia. Dunia akhirat bahagianya. Seringkan saya katakan, orang yang muda wamah, selawat para ulama mengatakan, dia tidak meninggal dunia. Dia tidak akan pernah meninggal dunia, kecuali dia sudah ditunjukkan, maka ada hukil jannah. Tempatnya di surga sudah ditunjukkan sama Allah Ta'ala. Orang yang istiqomah baca selawat, dia tidak akan mati, kecuali Allah tampakkan dulu, surganya terlebih dahulu. Masya Allah, sebelum mati, sudah ditunjukkan surganya. berkat selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi perbanyak baca selawat. Wa qira'atul kulhullah wahad suratul ikhlas khamsi namarrah lalatul jum'ah wa yawmul jum'ah. Kemudian juga, baca daripada surat kulhullah wahad. Surat al-ikhlas kulhullah wahad. Baca. Khamsi namarrah. Lima puluh kali setiap malam jum'at, atau hari jum'at. Lima puluh kali. Berat untuk. Gak sampai lima belas menit juga selesai. Gak sampai lima belas menit juga selesai. Kita baca kulhullah wahad. Jangan dilihat jumlahnya. Lima puluh kali, Habib. Kita lima puluh kali. Suka kita ini kadang-kadang suka besar-besarin. Belum dicoba. Coba dulu dong. Coba dulu. Oh iya. Setiap malam jum'at, atau enggak hari jum'at, saya baca kulhullah wahad. Salawat saya isi, habis itu, saya sisikan baca kulhullah wahad lima puluh kali. Baca. Bagi kita baca, eh ternyata cuma dua puluh menit. Bandingkan dengan kita ngobrol berjam-jam kuat. Bandingkan ketika kita nonton TV kuat. Bandingkan ketika kita ngobrol yang tidak ada manfaatnya kuat. Tapi gini dan baca kulhullah wahad. Bukan enggak kuat, malas. Jawabannya cuma itu. Males. Sebab segala sesuatu yang baik ini bu, segala sesuatu yang baik ini pak, paling memang berat. Orang kalau melakukan kebaikan itu berat. Padahal mudah untuk dilakukan. Makanya kita sering minta sama Allah Ta'ala istiqomah. Begitu kita menemukan kebaikan, dan kita menjadi pelaku kebaikan, minta sama Allah ya Allah. Mudah-mudahan kebaikan ini menjadi istiqomah. Buat diri saya. Supaya apa yang kita lakukan itu terus dituntun sama Allah Ta'ala. Mulai besok, hari Jumat. Baca kulhullah 50. Siap enggak? Bu. Kulhullah wahad bu, beratlah. 20 menit juga selesai. Siapa orang yang baca salawat Nabi? Sekali aja. Sekali. Salallah ala Muhammad. Maka Allah memberikan salam kesejahteraan buat kita 10 kali. Masya Allah. Nah kalau kita baca seribu kali kan? Seberat? Sejuta? 10 ribu ya? Masya Allah. Kata Imam Al-Haddad, satu kebaikan yang datang dari Allah. Satu salawat yang disampaikan oleh Allah kepada makhluk, maka cukup untuk memenuhi kebaikan di muka bumi seluruhnya. Satu saja dari Allah, cukup. Bagaimana kalau itu berlipat ganda? Kita berselawat sekali. Allah kasih salawat sama kita 10 kali. Allah kasih kesejahteraan, Allah kasih kedamaian, Allah kasih ketentraman, Allah kasih segalanya. Cuma baca salawat sekali. Masya Allah. Nah bayangkan kalau kita tiap hari baca salawat seribu kali. Masya Allah. Kebaikan-kebaikan akan kita terima dari Allah Ta'ala. Nanti kita akan lihat hasilnya. Sekarang kita mungkin, Beb, saya baca salawatnya sudah 10, sudah sekian tahun, tapi gak ada hasilnya. Istiqomah, terus istiqomah. Bukan gak ada hasilnya. Kita ini kepingin hasilnya yang nampak. Jadi kalau kita minta sama Allah Ta'ala rezeki, mintanya kita duit. Padahal kita gak sadar, Allah kasih sesuatu yang kita, kalau kita mau memahami, ya Allah pemberian Allah ini luar biasa. Luar biasa. Kita gak dikasih sama Allah penyakit Corona aja, Alhamdulillah. Bener gak? Ada saudara kita kena Corona, mampus, bener gak? Kita berkat salawat, gak dikasih rezeki, tapi gak dikasih penyakit Corona. Alhamdulillah, selamat. Padahal kerumunan kita. Bener gak? Tapi gak dikasih penyakit ke Allah Ta'ala, Corona gak datang. Ini kan satu nemat dari Allah. Berkat salawat. Itu baru satu, banyak sekali. Anak-anak kita diberikan kesehatan, rezeki kita dimudahkan, banyak sekali kebaikan-kebaikan, yang diberikan oleh Allah dengan berkat, sholat. Jadi pada intinya, siapa yang istiqamah salawat, pasti Allah akan berikan sesuatu dalam kehidupannya. Pasti, saya katakan. Allah akan berikan sesuatu dalam kehidupannya. Gak usah khawatir. Asal istiqamah, jangan giliran lagi punya masalah, salawatan. Begitu selesai masalahnya, hilang salawatnya. Kemudian baca juga, subhanallah wa bihamdi, subhanallah al-adhim, mi'at marah. Di Jumat, atau setiap hari Jumat, atau setiap hari, baca subhanallah wa bihamdi, subhanallah al-adhim, subhanallah wa bihamdi, subhanallah al-adhim, seratus kali gak berat. Biasakan, biasakan, berit itu biasakan, bolut itu terus biasakan. Jangan giliran kalau sudah main HP, kuat. Dua jam orang ngomong, gak di dengerkan. Bener? Orang lewat juga gak kelihatan. Orang lewat depannya gak kelihatan. Masya Allah, orang ngomong. Terakhir, ngomong apa? Ya, udah terlambat. Masya Allah, sakit khusunya. Kita ini kalau lagi main HP, lebih khusus daripada baca selawat. Sampai orang ngomong gak denger kita. Masya Allah. Saya gak ngelarang orang main HP, silahkan. Tapi jangan lupa, tinggalkan dulu. Jangan-jangan dilupa, kewajiban kita jangan ditinggalkan dulu. Jangan mendaulukan ini, sementara kita punya kewajiban. Sayangi kita punya diri. Nanti di alam kogor, HPT gak bisa nolong kita. Yang bisa nolong kita apa? Selawat. Yang bisa nolong kita apa? Kulullah wa'ad. Yang bisa nolong kita apa? Subhanallah wa hamdi, subhanallah al-adhim. Itu yang nolong kita di alam kogor. Ketika kita meninggal, nanti masuk ke liang kogor, hidup sendiri, gelap, gak ada lampu, yang bisa nolong kita, yang kita baca waktu kita di dunia. Jadi jadi orang yang pintar, yang cerdas gitu. Kira-kira apa yang bisa memberikan keuntungan kepada saya? Oh, ini memberikan keuntungan. Jalankan. Oh, ini gak memberikan keuntungan. Tinggalkan. Orang yang berakal itu, Min husni islami tarkuhumala yakni, kata Allah. Eh, kata apa? Kata Nabi SAW. Min husni islami tarkuhumala yakni. Daripada kebaikan Islam itu, meninggalkan sesuatu yang tidak manfaat. Paham tau? Yang gak manfaat. Tinggalin. Yang manfaat, kerjain. Baca Qur'an. Untuk keselamatan kita di alamku, kubur baca salawat. Bahkan di sini, daripada kebiasaan beliau, Siapa orang yang baca, 70 ribu kali. Wah, ibu bin. Angkat tangan dulu anda. Udah gak kuat, lihat kalimatnya. 70 ribu. Banyak amat. Fida'an lahu minanat. Maka dia pasti terbebas daripada api neraka. Lailah ilhamu. Lailah ilhamu. Lailah ilhamu. Lailah ilhamu. Baca buk itu. Orang-orang dahulu ini dibaca. Sabe'in. Alfa di bukkan. Itu sudah menjadi makanan dia. Orang kalau sudah terbiasa, yang 70 ribu itu, kita ini kan denger 70 ribu. Wah. Kenapa? Karena kita gak bisa ngerjain. Saya sering ambil contoh kan. Kita ini jangan berpikir sesuatu yang kita gak mampu. Sedangkan kita SD. Kita berpikir orang yang ada di jamiah. Orang yang ada di fakultas. Ilmunya gak kejangkau dengan SD. Kita ini kelas TK. Mekir yang kelas fakultas gak bisa. Mereka tuh fakultas kelasnya. Yang menurut akal gak bisa. Tapi banyak. Menurut akal gak bisa. Kita lakukan. Kita lihat kok bisa ternyata. Bisa. Banyak. Yang gak mampu dilakukan oleh kita. Orang lain mampu. Bisa. Kenapa? Terbiasa. Semuanya itu intinya terbiasa. Mulazamah. Makanya Nabi ketika menasehati sahabatnya. Apa kata Nabi? Berimanlah kalian kepada Allah. Kemudian kalian istiqomah. Ini istiqomah yang kita gak punya nih. Istiqomah yang kita berat. Sehingga hal yang begini menjadi berat. Tapi kalau sudah terbiasa. Barangkali tahap awal. Silahkan sholawatnya diperbanyak. Yang penting pada prinsipnya. Jangan sia-siakan umur kita. Untuk sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Jangan. Karena umur ini sesuatu yang sangat berharga. Yang sudah lewat gak bakal bisa kembali. Umur kita di 20 tahun yang lalu. Gak bakal bisa kembali lagi. Udah selesai. Umur kita teh maju ke depan. Maju ke depan. Maju ke depan. Udah. Makin tua. Makin tua. Makin tua. Ujung-ujungnya. Wassalamualaikum. Mau kemana? Ya kan? Gak mundur. Umur ini gak mundur. Jadi manfaatkan untuk kebaikan. Ada kesempatan sholawat. Baca sholawat. Ada kesempatan baca tikin. Baca tikin. Itu semuanya mempersiapkan diri kita. Sehingga Allah akan berikan kepada kita ribanya dan keselamatan dari dunia sampai akhirat. Mudah-mudahan apa yang harus disampaikan manfaat buat kita semua. Amin. Ya Rabbal.